Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soli wa salim ala muhammad wa ala ali muhammad. Kumpulan hadis, hari kiamat. Diutusnya aku dengan datangnya hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat, al-Buhari dan Muslim. Tidak akan datang hari kiamat kecuali pada sejelek-jelek manusia. Hadis riwayat, Muslim. Dari Umar bin al-Hatab Rodiyalohu Anhu, Ketika kami sedang berada di samping Rasulullah solalohu alaihi wa salam pada suatu hari tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak nampak padanya tanda safar, dan kami tidak ada yang mengenalnya. Kemudian orang itu duduk mendekati Nabi solalohu alaihi wa salam menyandarkan lututnya pada lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi dan berkata, Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah solalohu alaihi wa salam bersabda, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, saum berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji kebaituloh jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Orang itu berkata, engkau benar. Umar berkata, kami heran dengan orang tersebut. Ia bertanya tapi ia yang membenarkan. Orang itu berkata, beritahukan kepadaku apakah iman itu. Nabi berkata, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rosul-rosulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Orang itu berkata, engkau benar. Kemudian ia berkata, beritahukan kepadaku apakah ihsan itu. Nabi bersabda, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Kemudian orang itu berkata, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Nabi menyatakan, tidaklah yang ditanya lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Orang itu berkata, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi bersabda, budak wanita melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang kurang pakaiannya, miskin, penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian orang itu pergi. Setelah berlalunya waktu, Nabi berkata, wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya tadi? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi menyatakan, itu adalah Jibril, datang untuk mengajari agama kepada kalian, hadis riwayat. Muslim, kiamat itu tidak akan terjadi hingga kalian melihat sepuluh tanda, asap, dajal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Mariam, Yajud dan Majuj, tiga gempa, di timur, barat dan jasirah Arab, dan yang terakhir adalah api yang keluar dari, N yang menggiring manusia ke mahsyar. Hadis riwayat, Muslim, ada tiga hal yang apabila telah muncul maka keimanan seseorang tidak lagi berguna baginya jika sebelumnya dia tidak beriman, atau tidak beramal kebajikan selama beriman, yaitu, terbitnya matahari dari arah barat, dajal, dan hewan melata, hadis riwayat. Muslim dan etir mitzi, tidaklah tiba hari kiamat sehingga matahari terbit dari arah terbenamnya, maka apabila tanda ini telah muncul, seluruh manusia menjadi beriman. Keimanan manusia saat itu tidak bermanfaat bagi dirinya, bagi yang mulanya tak pernah beriman, juga bagi yang semula belum pernah berbuat baik dalam keimanannya. Hadis riwayat, Bukhori, kapankah kiamat tiba, beliau menjawab, tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Namun aku hendak memberitahukan kepadamu mengenai tanda-tandanya, yakni apabila seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, maka hal itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Dan apabila orang-orang bertelanjang kaki telah menjadi pemimpin umat manusia, maka hal itu termasuk pula tanda-tanda kiamat. Dan apabila penggembala kambing berlomba-lomba dalam membangun gedung-gedung mengjulang tinggi, maka hal itu termasuk pula tanda-tanda kiamat. Hadis riwayat, Muslim, sesungguhnya tanda kiamat, yang pertama kali keluar adalah terbitnya matahari dari arah barat, lalu keluarnya binatang dari dalam bumi kepada manusia pada waktu duha. Dan mana saja di antara keduanya yang terlebih dahulu keluar, maka yang lainnya terjadi setelahnya dalam waktu yang dekat. Benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman di mana tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali memakan harta riba. Sekiranya ia tidak memakannya, setidaknya ia terkena debunya. Dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu, Rasulullah Salallahu Alaihi Wasalam bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala menggenggam bumi pada hari kiamat, Allah melipat langit dengan tangan kanannya, kemudian Allah berkata, Aku lah Sang Raja, manakah para raja yang dahulu berkuasa di bumi. Hadis riwayat, Bukhari dan Muslim, Dari Ibnu, Umar Rodiyallahu Anhu Ma, Rasulullah Salallahu Alaihi Wasalam bersabda, Sesungguhnya kesaliman itu akan berubah menjadi kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat, Bukhari dan Muslim, Dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa Rodiyallahu Anhu Ma, Rasulullah Salallahu Alaihi Wasalam bersabda, Sesungguhnya pada saat dekat hendak terjadi kiamat akan ada hari-hari di mana ketika itu kebodohan merata, ilmu diangkat, dan banyak terjadi Al-Hajj. Yang dimaksud Al-Hajj adalah pembunuhan, Hadis riwayat, Bukhari dan Muslim, Dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim ketika Jibril datang kepada Nabi Salallahu Alaihi Wasalam bertanya tentang kapan kiamat, Nabi Salallahu Alaihi Wasalam menjawab, Yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Hadis riwayat, Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, Kiamat hampir akan terjadi apabila sudah banyak perbuatan bohong, Masa, Waktu akan terasa cepat berlalu, Dan pasar-pasar akan berdekatan jaraknya karena saking banyaknya, Sahih Ibnu Hiban. Rasulullah bersabda, Pada pintu gerbang kiamat, Orang-orang hanya akan mengucapkan salam kepada orang yang khusus dikenal saja, Dan berkembangnya perniagaan sehingga wanita ikut seperti suaminya, Bekerja, Berdagang, Hadis sahih Ahmad. Dari Anas bin Malik Rodiyallahu Anhu, Rasulullah bersabda, Tidak akan terjadi kiamat hingga manusia berbangga-bangga dengan masjid, Hadis sahih Musnad Ahmad 3 nomor 134 dan 145, An-Nasai 2 nomor 32, Abu Dawud nomor 449, Ibnu Majah nomor 779. Padahal Rasulullah di lain tempat berkata, Aku tidak diutus untuk menjulangkan masjid-masjid, Sahih Sunan Abu Dawud nomor 448. Dari Anas bin Malik Rodiyallahu Anhu, Ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Tidak akan terjadi kiamat sehingga waktu terasa pendek, Maka setahun dirasakan seperti sebulan, Sebulan dirasakan seperti seminggu, Seminggu dirasakan seperti sehari, Sehari dirasakan seperti satu jam, Serta satu jam dirasakan seperti satu kilatan api, Sebentar saja, Hanya seperti kilatan api sekejap. Hadis riwayat, Tirmisi, Dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu, Ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Islam mulai berkembang dalam keadaan asing, Dan ia akan kembali asing pula, Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat, Muslim, Ali bin Abi Talib Rodiyallahu Anhu, Berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Kelak akan muncul di antara umatku suatu kaum yang membaca Al-Quran bukan seperti lazimnya kamu membaca, Dan sembahyangmu jauh berbeda dengan cara mereka bersembahyang. Mereka membaca Al-Quran dengan mengira bahwa Al-Quran itu sebagai alat propaganda mereka, Padahal Al-Quran itu berisi peringatan yang harus mereka junjung. Bacaan mereka itu tidak melebihi kerongkongnya, Tidak sampai meresap ke dalam hati. Mereka itu sebenarnya keluar dari Islam, Bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Hadis riwayat, Muslim, Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu berkata, Nabi salallahu alaihi wasalam bersabda, Kiamat tidak akan tiba selagi belum muncul 30 dajjal, Semua berbohong mengenai Allah dan Rasulnya. Musnad Ahmad, 2 per 450, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Abu Nuwaim, Dari Aisyah Rodiyallahu Anha berkata, Aku mendengar Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga anak seseorang menjadi puncak kemarahan, Bagi ibu bapaknya, Dan hujan akan menjadi panas, Hujan akan berkurang dan cuaca akan menjadi panas, Dan akan bertambah banyak orang yang tercela dan akan berkurang orang yang baik, Dan anak-anak menjadi berani melawan orang-orang tua dan orang yang jahat berani melawan orang-orang baik. Hadis riwayat, Tak berani, Dari Ali bin Abi Talib Rodiyallahu Anhu, Ia berkata, Telah bersabda Rasulullah salallahu alaihi wasalam, Sudah hampir tiba suatu zaman, Kala itu tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, Dan tidak ada dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah, Tetapi kosong dari hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk Yang ada di bawah kolong langit. Dari merekalah keluar fitnah, Dan kepada mereka fitnah itu akan kembali. Hadis riwayat, Al-Bayhaqi, Dari Abu Malik al-Ashari Rodiyallahu Anhu, Katanya Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Sesungguhnya akan ada sebagian dari umatku yang meminum hamar Dan mereka menamakannya dengan nama yang lain. Mereka meminum, Sambil diiringi dengan alunan musik dan suara biduanita. Allah subhanahu wa ta'ala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi, Dengan gempa, Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengubah mereka menjadi kera atau babi. Hadis riwayat, Ibnu Majah, Dari Soban Rodiyallahu Anhu, Berkata Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia Akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni talam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, Apakah karena kami sedikit pada hari itu? Nabi Rasulullah salallahu alaihi wasalam menjawab, Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, Tetapi kamu umpama bui di waktu banjir, Dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, Dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit, Wahan. Seorang sahabat bertanya, Apakah, Wahan, Itu, Hai Rasulullah. Rasulullah menjawab, Cinta dunia dan takut mati. Hadis Riwayat, Abu Daud, Hadis Riwayat Zainab binti Jahsi Rodialohu Anha, Bahwa Nabi Salallahu alaihi wasalam, Bangun dari tidurnya sambil bersabda, La ilaha ilaullah, Celakalah orang-orang Arab karena suatu bencana akan terjadi, Yaitu hari ini dinding, Bendungan, Yakjuj dan Makjuj telah terbuka sebesar ini. Dan Sufyan, Perawi hadis ini, Melingkarkan jarinya membentuk angka 10, Membuat lingkaran dengan jari telunjuk dan ibu jari. Aku, Zainab binti Jahsi, Bertanya, Wahai Rasulullah, Apakah kita semua akan binasa padahal di antara kita banyak terdapat orang-orang soleh? Beliau menjawab, Ya, Jika banyak terjadi kemaksiatan. Sahih Muslim nomor 5128, Hadis Riwayat Abu Hurairah Rodialohu Anhu, Dari Nabi Salallahu alaihi wasalam, Beliau bersabda, Hari ini dinding Yakjuj dan Makjuj telah terbuka sebesar ini. Wahai Perawi hadis, Melingkarkan jarinya membentuk angka 90, Menekuk jari telunjuk sampai ke pangkal ibu jari. Sahih Muslim nomor 5130, Hadis Riwayat Abu Hurairah Rodialohu Anhu, Ia berkata, Bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Akan terjadi fitnah di mana orang yang duduk, Menghindar dari fitnah itu, Lebih baik daripada yang berdiri Dan orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan Dan orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari, Yang terlibat dalam fitnah. Orang yang mendekatinya akan dibinasakan. Barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung darinya, Hendaklah ia berlindung. Sahih Muslim nomor 5136, Hadis Riwayat Abu Hurairah Rodialohu Anhu, Ia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali setelah dua golongan besar Saling berperang sehingga pecahlah peperangan hebat antara keduanya, Padahal dakwah mereka adalah satu. Sahih Muslim nomor 5142, Hadis Riwayat Abu Hurairah Rodialohu Anhu, Bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam, Bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah banyak peristiwa haraj. Mereka bertanya, Wahai Rasulullah, Apakah haraj itu? Beliau menjawab, Pembunuhan, Pembunuhan. Sahih Muslim nomor 5143, Hadis Riwayat Hujaifah bin Yaman Rodialohu Anhu, Hujaifah bin Yaman berkata, Demi Allah, Aku adalah orang yang paling mengetahui setiap fitnah yang akan terjadi dari sejak zamanku sekarang sampai hari kiamat, Karena Rasulullah salallahu alaihi wasalam pernah membisikkan kepadaku sesuatu tentang hal itu yang tidak pernah dibicarakan kepada orang selain ku. Tetapi Rasulullah salallahu alaihi wasalam pernah bersabda ketika beliau bicara dalam suatu majelis yang aku hadiri tentang fitnah. Kemudian Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda sambil menyebutkan satu persatu fitnah-fitnah itu diantaranya adalah tiga fitnah yang hampir tidak meninggalkan sesuatu apapun, Di antaranya juga ada fitnah yang seperti hembusan angin musim panas, ada yang kecil dan ada yang besar. Sahih Muslim nomor 5146, Hadis Riwayat Abu Hurairah Rodialohu Anhu, Bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam, bersabda, Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum sungai Efrat menyingkap gunung emas, sehingga manusia saling membunuh berperang untuk mendapatkannya. Lalu terbunuhlah dari setiap seratus orang sebanyak 99 dan setiap orang dari mereka berkata, Semoga akulah orang yang selamat. Sahih Muslim nomor 5152, Hadis Riwayat Abu Hurairah Rodialohu Anhu, Bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Kiamat tidak akan terjadi sebelum api muncul dari tanah hijas yang dapat menerangi leher-leher unta di Basrah. Sahih Muslim nomor 5164, Dari Abu Said Al-Hudri Rodialohu Anhu, Ia berkata, Bahwasannya Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, Sejengkal demi sejengkal, Sehasta demi sehasta, Sehingga jikalau mereka masuk ke lobang biawak pun kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Apakah Yahudi dan Nasrani yang Tuhan maksudkan? Nabi salallahu alaihi wasalam menjawab, Siapa lagi? Kalau bukan mereka, Hadis riwayat, Muslim, Dari Umar bin Salafrodialohu Anhu berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Sebahagian dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat, Adalah tersebarnya, Melimpahnya, Harta benda dan luasnya perniagaan. Dan pena-pena akan bermunculan yang menunjukkan banyaknya bacaan dan tulisan. Hadis riwayat An-Nasai, Hadis riwayat Ibnu Umar Rodialohu Anhu, Bahwa ia mendengar Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda sambil menghadap ke arah timur, Ketahuilah, sesungguhnya fitnah akan terjadi di sana. Ketahuilah, sesungguhnya fitnah akan terjadi di sana. Yaitu tempat muncul tanduk setan. Sahih Muslim nomor 5167. Hadis riwayat Abu Hurairah Rodialohu Anhu, Bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam, Bersabda, Kiamat tidak akan terjadi sebelum seseorang melewati kuburan orang lain lalu berkata, Alangkah senangnya bila aku menempati tempatnya. Sahih Muslim nomor 5175. Hadis riwayat Abu Hurairah Rodialohu Anhu, Bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam, Bersabda, Kiamat tidak akan terjadi sebelum seorang lelaki muncul dari kahtan menggiring manusia dengan tongkatnya. Sahih Muslim nomor 5182. Hadis riwayat Abu Hurairah Rodialohu Anhu, Bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam, Bersabda, Kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian memerangi suatu kaum yang wajahnya seperti perisai dan kiamat tidak akan tiba sebelum kalian memerangi suatu kaum yang sandalnya terbuat dari bulu. Sahih Muslim nomor 5184. Hadis riwayat Ibnu Umar Rodialohu Anhu, Dari Nabi Salallahu alaihi wasalam, Bersabda, Kamu sekalian pasti akan memerangi orang-orang Yahudi, Lalu kamu akan membunuh mereka, Sehingga batu berkata, Hai Muslim, Ini orang Yahudi, Kemari dan bunuhlah dia. Sahih Muslim nomor 5200. Hadis riwayat Abu Hurairah Rodialohu Anhu, Bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam, Bersabda, Kiamat tidak akan terjadi sebelum kaum Muslimin memerangi orang-orang Yahudi, Lalu kaum Muslimin dapat mengalahkan, Membunuh mereka, Sampai-sampai seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon, Lalu batu dan pohon itu berseru, Hai orang Muslim, Hai hamba Allah, Ini seorang Yahudi di belakangku, Kemari dan bunuhlah dia. Kecuali pohon gorkot, Sejenis pohon cemara atau pohon berduri, Karena pohon itu adalah pohon orang Yahudi. Sahih Muslim nomor 5203. Hadis riwayat Abu Hurairah Rodialohu Anhu, Dari Nabi Salallahu alaihi wasalam, Beliau bersabda, Kiamat tidak akan terjadi sebelum dibangkitkan dajal-dajjal pendusta yang berjumlah sekitar 30, Semuanya mengaku bahwa ia adalah utusan Allah. Sahih Muslim nomor 5205. Hadis riwayat Abu Said Al-Hudri Rodialohu Anhu, Ia berkata, Aku menemani Ibnu Said pergi ke Mekah. Ia berkata kepadaku, Aku telah bertemu dengan beberapa orang yang menganggap bahwa aku adalah seorang dajal. Apakah kamu pernah mendengar Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Sesungguhnya dajal itu tidak mempunyai anak. Aku jawab, Ia, Ia berkata lagi, Dan aku telah mempunyai anak. Bukankah kamu telah mendengar Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Dajjal itu tidak akan memasuki Madinah dan Mekah. Aku menjawab, Ia, Ia berkata lagi, Dan aku telah dilahirkan di Madinah dan sekarang aku sedang menuju ke Mekah. Kemudian di akhir pertanyaannya dia berkata kepadaku, Demi Allah, Sesungguhnya aku tahu waktu kelahirannya, Tempatnya dan di mana dia. Ia berkata, Ia telah mengaburkanku tentang perkara itu. Sahih Muslim nomor 5209, Hadis Riwayat Jabir bin Abdullah Rodiyallahu Anhu, Dari Muhammad Al-Munkadir Ia berkata, Aku melihat Jabir bin Abdullah bersumpah demi Allah, Bahwa Ibnu Said adalah seorang Dajjal, Maka aku bertanya, Kenapa kamu bersumpah demi Allah? Dia menjawab, Aku mendengar Umar bersumpah tentang hal itu di hadapan Nabi Salallahu alaihi wasalam, Dan beliau tidak mengingkarinya. Sahih Muslim nomor 5214, Hadis Riwayat Abdullah bin Umar Rodiyallahu Anhu, Bahwa Umar bin Khattab Rodiyallahu Anhu pergi bersama Rasulullah Salallahu alaihi wasalam, Dalam suatu rombongan menuju tempat Ibnu Sayyad dan menjumpainya sedang bermain dengan anak-anak kecil di dekat gedung Bani Magalah, Sedangkan pada waktu itu Ibnu Sayyad sudah mendekati usia balik. Ia tidak merasa kalau ada Nabi Salallahu alaihi wasalam, Sehingga beliau menepuk punggungnya lalu Nabi berkata kepada Ibnu Sayyad, Apakah kamu bersaksi bahwa aku ini utusan Allah? Ibnu Sayyad memandang beliau lalu berkata, Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan orang-orang yang buta huruf. Lalu Ibnu Sayyad balik bertanya kepada Rasulullah Salallahu alaihi wasalam, Apakah engkau bersaksi bahwa aku utusan Allah? Beliau menolaknya dan bersabda, Aku beriman kepada Allah dan para Rasulnya. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, Apa yang kamu lihat? Ibnu Sayyad berkata, Aku didatangi orang yang jujur dan pendusta. Maka Rasulullah Salallahu alaihi wasalam, Bersabda, Perkara ini telah menjadi kabur bagimu. Lalu Rasulullah melanjutkan, Aku menyembunyikan sesuatu untukmu. Ibnu Sayyad berkata, Asaf, Beliau bersabda, Pergilah ke orang yang hina. Kamu tidak akan melewati derajatmu. Umar bin Hatta Prodiyallahu anhu berkata, Wahai Rasulullah, Izinkan aku memenggal lehernya. Beliau bersabda, Kalau dia dajal, Dia tidak akan dapat dikalahkan. Kalau bukan maka tidak ada baiknya kamu membunuh dia. Salim bin Abdullah berkata, Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, Sesudah demikian, Rasulullah dan Ubay bin Kap al-Ansari Pergi menuju ke kebun Korma Di mana terdapat Ibnu Sayyad. Setelah masuk ke kebun, Beliau segera berlindung di balik batang pohon Korma Mencari kelengahan untuk mendengarkan sesuatu Yang dikatakan Ibnu Sayyad Sebelum Ibnu Sayyad melihat beliau. Maka Rasulullah s.a.w. Dapat melihat ia sedang berbaring di atas tikar kasar Sambil mengeluarkan suara yang tidak dapat dipahami. Tiba-tiba Ibu Ibnu Sayyad melihat Rasulullah s.a.w. Yang sedang bersembunyi di balik batang pohon Korma Lalu menyapa Ibnu Sayyad, Hai Saf, nama panggilan Ibnu Sayyad ini ada Muhammad. Lalu bangunlah Ibnu Sayyad. Kemudian Rasulullah s.a.w. Bersabda, seandainya ibunya membiarkannya, Maka akan jelaslah perkara dia. Diceritakan oleh Salim, Bahwa Abdullah bin Umar berkata, Maka Rasulullah s.a.w. Berdiri di tengah-tengah orang banyak lalu Memuji Allah dengan apa yang layak baginya Kemudian menyebut Dajjal seraya bersabda, Sungguh aku peringatkan kamu darinya Dan tiada seorang Nabi pun Kecuali pasti memperingatkan kaumnya Dari Dajjal tersebut. Nabi Nuh alaihi salam, Telah memperingatkan kaumnya, Tetapi aku terangkan kepadamu Sesuatu yang belum pernah diterangkan Nabi Nabi kepada kaumnya. Ketahuilah, Dajjal itu buta sebelah matanya, Sedangkan Allah Maha Suci lagi Maha Luhur tidak buta. Sahih Muslim nomor 5215, Hadis Riwayat Anas bin Malik Rodiyallahu Anhu, Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bersabda, Tidak seorang Nabi kecuali ia telah memperingatkan kaumnya Terhadap sang pendusta yang buta sebelah mata. Ketahuilah bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya Sedangkan Tuhanmu tidak buta sebelah mata Dan di antara kedua matanya tertulis, Ka'af, Fa'a, Ra. Sahih Muslim nomor 5219, Hadis Riwayat Hujaifah Rodiyallahu Anhu, Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal itu buta mata kirinya, Berambut lebat, Ia membawa surga dan neraka, Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Sahih Muslim nomor 5222, Hadis Riwayat Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu, Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inginkah kamu sekalian aku beritahukan tentang Dajjal, Suatu keterangan yang belum pernah diceritakan seorang Nabi kepada kaumnya. Sesungguhnya ia buta sebelah mata, Ia datang dengan membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Maka apa yang dikatakannya surga adalah neraka dan aku telah memperingatkan kalian terhadapnya sebagaimana Nabi Nuh telah memperingatkan kaumnya. Sahih Muslim nomor 5227, Hadis Riwayat Abu Said Al-Hudri Rodiyallahu Anhu, Ia berkata, Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepada kami suatu cerita panjang tentang Dajjal. Di antara yang beliau ceritakan kepada kami adalah, Ia akan datang tetapi ia diharamkan memasuki jalan-jalan Madinah. Kemudian ia tiba di tanah lapang tandus yang berada di dekat Madinah. Lalu pada hari itu keluarlah seorang lelaki yang terbaik di antara manusia atau termasuk manusia terbaik menemuinya dan berkata, Aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kami. Dajjal berkata, Bagaimana pendapat kalian jika aku membunuh orang ini lalu menghidupkannya lagi? Apakah kamu masih meragukan perihalku? Mereka berkata, Tidak. Maka Dajjal membunuhnya lalu menghidupkannya kembali. Ketika telah dihidupkan, lelaki itu berkata, Demi Allah, aku sekarang lebih yakin tentang dirimu dari sebelumnya. Maka Dajjal itu hendak membunuhnya kembali, namun ia tidak kuasa melakukannya. Sahih Muslim nomor 5229, Hadis Riwayat Mugirah bin Syu Petik terbalik Bahrodiyallahu Anhu, Ia berkata, Tidak ada seorang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang Dajjal lebih banyak dari apa yang aku tanyakan. Beliau bersabda, Kenapa kamu bersusah payah menanyakan hal itu? Sesungguhnya ia tidak akan membahayakan kamu. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, mereka mengatakan bahwa Dajjal itu membawa makanan dan sungai. Beliau menjawab, Perkaranya lebih ringan dihadapan Allah dari itu. Sahih Muslim nomor 5231, Hadis Riwayat Anas bin Malik Rodiyallahu Anhu, Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda, Tidak ada satu negeri yang tidak dimasuki Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah, dan tidak ada satu jalan di Madinah, kecuali terdapat malaikat yang berbaris menjaganya. Maka Dajjal singgah di daerah Rawah, kemudian Madinah bergoncang tiga kali goncangan, sehingga seluruh orang kafir dan munafik keluar dari sana menuju ke tempat Dajjal. Sahih Muslim nomor 5236, Hadis Riwayat Aisyah Rodiyallahu Anha, Ia berkata, Apabila orang-orang Arab badui datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertanya, Kapan kah kiamat akan tiba? Lalu beliau memandang kepada orang yang paling muda di antara mereka dan bersabda, seandainya dia hidup, sebelum dia menjadi tua renta, maka kiamat akan terjadi. Sahih Muslim nomor 5248, Hadis Riwayat Anas bin Malik Rodiyallahu Anhu, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kapankah kiamat akan tiba? Di sebelahnya terdapat seorang pemuda ansar yang masih belia bernama Muhammad, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika pemuda ini hidup lama, maka sebelum ia mencapai usia tua renta kiamat sudah tiba. Sahih Muslim nomor 5249, Hadis Riwayat Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak waktu antara dua tiupan sangka kala itu adalah empat puluh. Mereka bertanya, Wahai Abu Hurairah, apakah empat puluh hari? Ia menjawab, aku tidak dapat menyebutkan. Mereka bertanya lagi, empat puluh bulan. Ia menjawab, aku tidak dapat menyebutkan. Mereka bertanya lagi, empat puluh tahun. Ia menjawab, aku tidak dapat menyebutkan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, lalu Allah menurunkan hujan, sehingga mayat-mayat tumbuh bangkit, seperti tumbuhnya tanaman sayuran. Tidak ada satu bagian tubuh manusia, kecuali semua telah hancur selain satu tulang, yaitu tulang ekornya, dan dari tulang itulah jasad manusia akan disusun kembali pada hari kiamat. Sahih Muslim nomor 5253, dari Abi Hurairah Rodiyallahu Anhu, ia berkata, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam perjalanan suatu majlis berbincang dengan sekelompok orang, para sahabat datanglah kepada beliau seorang desa yang lantas saja bertanya, kapankah hari kiamat itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan pembicaraannya. Sebagian orang berbisik, beliau Rasulullah mendengar apa yang ditanyakan orang itu, tetapi tidak suka apa yang ditanyakan itu. Yang lain berkata, tidak, beliau tidak mendengar. Setelah pembicaraan beliau selesai, beliau bertanya, mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Orang yang bertanya menyahut, ini aku wahai Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila amanat telah disiasiakan, maka tunggulah hari kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana menyianyikan amanat itu? Rasulullah bersabda, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Hadis Riwayat, Bukhari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!